Semarang, here we come! Untuk cobain kuliner yang lagi rame di kota Semarang, tapi harga yang humble di kantong tetap diutamakan. Dan destinasi yang kita coba ini, yang lagi viral di semua sosial media, adalah Soto Bang Ari. Dengar-dengar guys, mereka ini bisa menghabiskan dalam satu hari itu ratusan porsi. Yang bikin abangnya harus siapin rasikan soto dalam mangkok yang cukup banyak. Jadinya pas datang pengunjung, tinggal dikuahin aja. Dimasaknya pun sederhana, menggunakan kayu bakar. Nah, itu dia yang bikin rasa kuah sotonya semakin sedap. Geger gak sih? Aroma kuah soto yang di dalam satu dandang gede ini menusuk banget di hidung sampai ke lambung tentunya. Lanjut, makan sotonya ini harus ditemenin dengan perkedel yang super padat. Dan sehari mereka bisa berkali-kali goreng di penggorengan yang gede ini. Karena perkedelnya menjadi peneman favorit makan soto Bang Ari. Ada tempe yang super tipis, dimandikan dengan air bumbu, digoreng sampai super crunchy. Dan terakhir gak boleh ketinggalan adalah makan soto khas semarang, yaitu sate ayam. Satenya yang super gede-gede dengan bumbu kecap yang super basah membaluri aneka sate ini. Aduh-duh-duh-duh-duh-duh. Gak sabar banget untuk meluncurkan soto ini ke mulut. Oke Bestie, selanjutnya tinggal kita eksekusi. Nah guys, ini dia menu-menunya ya Mike. Kita langsung buktiin aja. Kan di Jakarta juga banyak sih sebenarnya kayak gini ya. Cuman yang otentik banget tuh sebenarnya jarang guys. Kita langsung datangkan ke Semarang ini. Ui ya, ini aku penasaran banget. Kita coba puahnya ya. Seruput Mike, seruput terus. Kuah yang super nginap pisan ini. Gurih dan bumbunya tuh pas banget. Ini gurih ayam kampungnya berasa banget ya. Sama aroma dari bawang putih gorengnya. Betul. Kita langsung makan aja. Racik dong. Mari kita racik. Agak manis-manis ya biar. Kasih jeruk. Ui ui ui. Ada kecap manis guys, kasih kecap manis. Wuh, kacap manisnya kayaknya ini beda ya. Kalau di Jakarta itu kan lebih hitam ya. Lebih hitam. Ini agak sedikit merah. Ini kayak caramel gitu. Betul. Oke. Pakai sambal. Oke. Oke. Mari kita aduk. Ui ui. Wow, langsung lekoh loh guys ini. Luar biasa. Kita coba. Wow Mike. Gimana? Kalau diracik makin juara. Juara ya. Juara banget. Langsung pakai nasi nih teh. Langsung pakai nasi. Aku taruh ini di sini ke nasi. Aku campur ke nasi. Wuh, potongan ayam. Suwiran ayamnya tuh gede-gede banget. Dia tuh bukan ayam. Suwiran yang tipis gitu loh guys. Kan ada yang suwiran-suwiran yang halus-halus gitu kan. Kalau dia enggak. Ini cenderung ke potongan ayam malahan. Biar makin mantap, kita racik Mike pakai sambal, jeruk, terus luncurkan ke mulut. Cus. Oh my God. Pantesan mereka ini bertahan sampai puluhan tahun. Karena emang geger banget guys rasanya. Bentar-bentar, ini setelah diracik. Makin mantap ya. Makin keluar rasanya. Nah kalau aku kayaknya mau langsung ambur ke sini sih. Ke si sotonya. Cocok dinikmatin kapanpun. Sarapan oke. Makan siang boleh. Apalagi kalau malem. Wuih, anget-anget. Enak banget nih guys. Peace.